Hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Kabupaten Bandung memutuskan pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan mendapatkan suara terbanyak. Mereka unggul dengan dukungan suara 56,1%. Saat suaranya di Pilkada Bandung 2020 unggul, Sahrul Gunawan mengaku sedang sakit. Wakil Bupati Bandung terpilih itu mengunggah foto dirinya terbaring di rumah sakit. Terkini, pasangan dari Dadang Supriyatna dirawat di rumah sakit itu terlihat dibantu dengan selang oksigen di hidung. Dikutip Tribun Solo dalam unggahan di akun pribadinya, Sahrul Gunawan tak menyebutkan sakit yang diderita. Namun, Sahrul meminta doa untuk kesembuhannya. Lewat postingan itu pula, Sahrul juga mendoakan masyarakat agar selalu diberi kesehatan. Perlihatkan tangannya yang masih diinfus, Sahrul Gunawan memang sangat ingin cepat pulang ke rumah. Melihat kondisi Sahrul Gunawan, banyak artis yang turut mendoakannya. Mereka berharap Sahrul Gunawan sembuh dan bisa cepat dilantik sebagai Wakil Bupati Bandung. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kabupaten Bandung, terima kasih atas dukungannya. Dan amanah ini akan kami jaga dengan baik. Saya dan Kang Dadang Supriyatna, Insya Allah akan membuktikan harapan perubahan yang selama ini diinginkan oleh warga Kabupaten Bandung. Dan Insya Allah kami akan bekerja sebaik-baik mungkin dan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Mohon doa, saat ini saya sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!